Salam Damai Sejahtera di dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Nah, bagi yang sedang sakit, semoga kiranya diberikan kekuatan dan kesemburan. Renungan siang pada saat ini, berdasarkan firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tersebut terjadi pada saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek di Ravidin. Saat bangsa Israel berperang, Musa bersama Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk memimpin. Yaitu dengan cara Musa mengangkat tangannya sambil memegang tongkat alat, sehingga bangsa Israel lebih kuat melawan bangsa Amalek. Tetapi sebaliknya, jika Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Amalek lebih kuat. Oleh karena itu, Harun dan Hur membantu dan menopang tangan Musa agar tetap berada di atas. Nah, ada beberapa hal penting yang akan kita renungkan dalam bacaan kita pada saat ini. Yaitu yang pertama, maka penatlah tangan Musa. Mengapa tangan Musa penat? Karena ia mengangkat tangannya terlalu lama dengan memegang tongkat alat sendirian. Keadaan tersebut sama saat kita melakukan pelayanan dimanapun dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan kelelahan. Kita akan penat. Karena kita memiliki keterbatasan. Walaupun dalam bidang tertentu kita disebut ahli, Tetapi jika kita melakukan sendirian, maka saatnya kita akan mengalami kelelahan baik fisik maupun mental kita. Nah, berikutnya yaitu, Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Yang dimaksud mereka adalah Harun dan Hur. Jadi, pada saat Harun dan Hur melihat keadaan Musa, Maka tergeraklah hati mereka dan mengambil sebuah batu. Yang sudah pasti batu tersebut besar karena akan menjadi tempat duduk Musa. Nah, apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur merupakan sebuah respon terhadap keadaan Musa. Hal ini juga diharapkan terjadi pada kita pada saat rekan-rekan sepelayanan kita mengalami hal yang sama seperti Musa, Yaitu kepenatan. Maka, diharapkan hati kita tergerak olehnya. Dan kita meresponnya dengan membantu mengambil sebuah batu. Untukkan kita dapat duduk di atas batu tersebut. Batu dalam hal ini adalah sebuah tindakan nyata kita untuk membantu rekan kita yang penat. Agar rekan kita tersebut merasa nyaman. Terlalu lama berdiri akan membuat seseorang akan merasa lelah. Oleh karena itu, dia butuh untuk duduk. Agar merasa nyaman. Kemudian, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur berikutnya adalah menopang kedua belah tangan Musa. Seorang di sisi yang lain dan seseorang lagi di sisi yang lain juga. Hal ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menopang dan membantu rekan sepelayanan yang penat, maka setidaknya yang perlu kita perhatikan adalah tepat sasaran. Maksudnya adalah kita saling mengisi dan saling menopang di bagian yang memang dibutuhkan oleh rekan kita tersebut untuk kita membantunya. Dengan kata lain, kita masing-masing diharapkan memiliki kejelian dan kepekaan pada saat merespon dalam hal membantu dan menopang seseorang atau rekan kita. Dalam hal apa rekan kita tersebut membutuhkan bantuan dan topangan kita? Hal ini menjadi fokus tersendiri bagi kita untuk melihat keadaannya. Nah bagian berikutnya adalah sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah bagian terakhir ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita bersama, Baik pelayanan di gereja, di keluarga, di tempat pekerjaan, di masyarakat, bahkan di bangsa. Kita lakukan dengan kesetiaan, ketulusan, dan dengan sukacita, dengan pertolongan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Sampai matahari terbenam, yaitu sampai tugas kita di dunia ini selesai. Sampai Bapak Sorgawi menyemput kita dan berkata, Marilah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan dan kerajaanku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.